Tahun 1990, dia mendaki hingga ke base camp terakhir Anapurna IV, Nepal. Lalu di tahun 1993, puncak Akonkagua yang berada di pegunungan Andes berhasil ia taklukkan. Tahun 1994 bertekad menaklukkan puncak Everest, melalui jalur selatan atau biasa disebut South Pole. Namun, ia harus berhenti di ketinggian 7.000 meter akibat badai yang menerjang. Besirnya angin menusuk sampai ke tulang lututnya. Dingin salju menembus asa dirinya. Tingginya puncak dunia seakan mendorong tekadnya. 26 September 1996, berdirilah ia di atap dunia. Jarinya mungkin begitu dekat dengan lembutnya awan. Kakinya yang membeku berpijak di atas puncak Everest. Seorang wanita tangguh bernama Clara Sumarwati, menjadikannya orang Indonesia dan Asia Tenggara pertama yang berhasil menorehkan namanya dalam sejarah dunia. Namun, siapa sangka tidak lama setelah kepulangannya ke tanah air, namanya justru tertulis dalam daftar pasien rumah sakit jiwa. Hai semua, selamat datang kembali di Tikat Trivia. Di video aku sebelumnya mengenai tragedi Everest tahun 1996, di mana tragedi ini menjadi salah satu sejarah kelam ke puncak Everest yang merebut beberapa nyawa dan dua leader ekspedisi yang disegani yaitu Robert Hall dan Scott Fisher. Ada beberapa komentar yang bertanya kenapa aku tidak menyebutkan atau memasukkan orang Indonesia yang juga turut memecahkan rekod sampai ke puncak Everest di tahun yang sama, yaitu tahun 1996. Pada waktu aku buat video tersebut, aku secara spesifik membahas tentang kejadian badai Everest yang terjadi pada bulan Mei 1996, yaitu sebelum orang Indonesia yang juga berhasil menorehkan sejarah sampai puncak Everest di tahun yang sama, namun di bulan September. Oleh karena itu, thank you buat semua yang udah mention di komen. Berikut kisah Clara Sumarwati dalam story kali ini. Yogyakarta, 6 Juli 1967. Pasangan Markus Maryun dan Ana Suwarti melahirkan anak ke-6 yang diberi nama Clara Sumarwati. Cita-citanya sedari kecil ingin menjadi ahli hukum. Namun setelah lulus dari SMA Taman Siswa Yogyakarta, kakak laki-lakinya menyekolahkannya di Universitas Atmajaya Jakarta, jurusan Psikologi Pendidikan. Kota Purworejo, kampung halaman kakek Clara, menjadi bagian awal kecintaannya pada pendakian. Saya waktu kecil kan kakek saya punya gunung namanya gunung Jambu Bukit gitu, tempat pelatihan tentara di Purworejo gitu. Oh di Purworejo ya? Iya. Itu saya sering, kalau kakek saya kan dimakamkan di sana. Saya kalau kemakam kakek saya, saya dikasih peluit sama bapak saya. Kalau jalan duluan, kalau misalnya tersesat, tinggal diuperlit, terus bapak saya menjara. Hingga akhirnya tahun 1985, dia bergabung dengan kelompok pecinta alam Edelweiss, Fakultas Ekonomi Kampus Atmajaya Jakarta. Dari sanalah perjalanan pendakiannya pun semakin intens. Setelah menjajal pegunungan di Indonesia bersama kelompok pecinta alam Edelweiss, Klaro Somarwati mulai melebarkan sayapnya ke kancah internasional. Gaung pendakian tim putri dari Indonesia sempat bergelora di pertengahan tahun 80-an hingga 90-an. Salah satu tim petualang pendaki putri dari Indonesia go internasional di tahun 1987 berhasil menjejaki puncak Imjase atau Island Peak di Nepal setinggi 6.169 meter. Lalu di tahun 1990, Yayasan Putri Patria Indonesia mengadakan seleksi gabungan perguruan tinggi se-DKI dan Yogyakarta untuk misi pendakian ke Nepal, ekspedisi Gunung Anapurna IV. Klara Somarwati lulus beserta 5 wanita Indonesia lainnya. Ekspedisi ini menghantarkan Ariyati menjadi perempuan Asia Tenggara pertama yang berhasil meraih puncak Anapurna IV, Himalaya di ketinggian 7.525 meter. Tahun 1993, Klara Somarwati terpilih menjadi ketua ekspedisi tim putri Indonesia untuk misi pendakian ke puncak Akon Kagua di Pegunungan Andes, Amerika Selatan. Namun, hanya tiga orang yang berhasil mencapai puncak dikarenakan satu orang lainnya terkena mountain sickness. Semangat Klara kian membarah dan kali ini mimpinya semakin menjulang tinggi, yaitu ke puncak Everest. Tentu saja ini bukanlah suatu misi yang mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Setelah itu saya ke Everest bersama 6 banggota Kopassus. Everest tahun 94? 94. Berkat prestasinya di Akon Kagua, Klara memberanikan diri mendatangi markas Kopassus di Cijantung yang saat itu dikomandoi Bapak Rikjan TNI Agung Gumelar. Klara meminta izin untuk ikut seleksi naik gunung bersama tim PPG AD, Pasukan Pendakian Gunung Angkatan Darat. Permintaannya disambut dengan tangan terbuka. Setelah serangkaian seleksi, Klara dinyatakan lolos dan berlatih berat setahun penuh ala militer. Klara dan tim PPG AD berangkat ke Nepal bulan September 1994. Melalui jalur selatan atau South Call, badai yang tak bisa ditoleransi mengharuskan mereka berhenti di Camp 3 di ketinggian 7.000 meter. Ekspedisi Everest tahun 1994 pun belum membuahkan hasil. Bergabungnya Klara di tim PPG AD 1994, di mana ia sebagai koordinator dan satu-satunya seorang wanita dan warga sipil. Di sana pula, Klara mulai mengenal dengan pimpinan Sherpa di ekspedisi tahun 1994 itu, yaitu Kaji Sherpa. Tekadnya semakin bolat. Klara Sumarwati ingin mengharumkan nama bangsa dan mengibarkan bendera merah putih di atap dunia. Biaya pendakian ke Everest tergolong tidak murah. Maka lazimnya banyak pendaki dan tim ekspedisi mencari sponsor untuk perjalanan mereka. Klara Sumarwati berencana untuk mendaki Everest di tahun 1995. Hari-harinya ia sibukkan dengan latihan fisik di sore hari, sementara pagi hari dia sibuk ke berbagai perusahaan untuk mencari sponsor. Tahun 1995, Indonesia yang merayakan ulang tahun kemerdekaan yang ke-50. Momen ini sangat bermakna bagi Klara karena dia bertekad mengibarkan merah putih di puncak Everest. Klara mengajukan sponsor kepada panitia ulang tahun emas kemerdekaan Republik Indonesia. Pengajuannya baru disetujui di bulan Agustus 1995. Maka dari itu, Klara terpaksa menjadwal ulang keberangkatan dan persiapannya hingga ke tahun berikutnya, Juli 1996. Setelah persiapan panjang hampir setahun lamanya, dua tahun setelah kegagalan pertama, Klara memantapkan kembali langkahnya untuk menaklukkan puncak Everest. Kali ini dia memilih jalur utara dari sisi Tibet atau yang biasa disebut North Cole. Jalurnya dikatakan lebih pendek dibanding dari sisi Nepal, yaitu South Cole. Namun keadaan cuaca di sisi utara lebih ekstrim, bahkan menurut data, tingkat kesuksesan pendakian melalui jalur selatan lebih tinggi dibandingkan dari sisi utara. Setelah biaya sponsor turun, Klara bersama Gibang Basuki, seorang anggota Kopassus berpangkat Sersandua, terbang ke Nepal untuk mengurus perizinan pendakian. Mengingat misi pendakian Solo ini melewati jalur utara, maka surat izinnya dikeluarkan oleh pemerintah Cina di Beijing. Berkat bantuan seorang warga Australia, mereka berhasil mendapatkan izin dari China Mountain Association. Selain itu, Klara juga membayar sekitar 12 ribu dolar untuk mengontrak 12 Sherpa asal Tibet yang nantinya akan membantu mengangkat beban dan memasak selama misi pendakian Klara. Setelah proses perizinan selesai, Klara dan Gibang Basuki kembali ke Jakarta untuk persiapan akhir. 8 Juli 1996, perjalanan bersejarah itu pun dimulai. Menaiki Kuwait Airlines, mereka menuju Frankfurt, Jerman untuk membeli peralatan pendakian mulai dari baju dingin, tabung oksigen, dan Klara juga membeli satu kamera analog Olympus dan satu video kamera bermerk Sony. 10 hari di Jerman, Klara dan Gibang Basuki terbang menuju Kathmandu untuk bertemu dengan 12 Sherpa-nya. Sesampai di sana mereka melakukan aklimatisasi. Perjalanan darat yang ditempuh menuju perbatasan tidaklah mudah. Sempat terkena longsor hingga 5 kali berganti kendaraan, akhirnya Klara dan Gibang Basuki beserta tim Sherpa berhasil sampai di Base Camp 1. Diiringi hujan lebat, keesokan harinya 26 Agustus 1996, Klara dan tim menuju Base Camp 2 di ketinggian 6.000 meter, lalu ke Camp 3 di ketinggian 6.450 meter. Di sini Klara berlatih naik turun dari Camp 3 ke Camp 2 untuk proses aklimatisasi selama 3 minggu lamanya. Didampingi 5 orang Sherpa, Klara Sumarwati terus melanjutkan pendakian dari Camp 3 hingga Camp 6 yang tingginya sudah di 8.600 meter. Klara berhasil melewati berbagai rintangan tajam yang mewarnai setiap jalur pendakian. Sementara Gibang Basuki berhenti di Camp 5 karena kondisi hidungnya berdarah dan tak memungkinkan untuk turun naik. Pukul 1 dini hari ditemani kegelapan malam. Dipimpin Sherpa berpengalaman bernama Kaji, Klara memulai pendakian menuju puncak dengan cara traversing atau menyusur sambil mengitar. Pendakiannya dari jalur utara melewati tangga dengan kemiringan 90 derajat dan bahaya longsoran salju yang selalu mengancam pendaki. Pukul 11 siang, 26 September 1996, Klara Sumarwati sampai di puncak Everest. Setelah memandang kesekeliling dan merasa yakin bahwa ia memang sedang tegak di atap dunia, Klara berkata dalam hati, tiba-tiba saya merasa sangat kecil dan rendah. Angin yang sangat kencang dan cuaca dingin yang ekstrim, Sherpa mengingatkan bahwa mereka tak bisa berlama-lama di atas. Klara memberikan kameranya, namun setelah mencoba beberapa kali, kamera tersebut tak berfungsi akibat membeku. Klara sempat khawatir karena mungkin ini akan menjadi masalah. Namun Sherpa-Sherpa yang menemani Klara menenangkannya bahwa mereka lah kelak yang akan menjadi saksi. Setelah turun sedikit dari puncak, Klara mencoba kembali kameranya yang disimpan dalam baju Sherpa agar hangat. Benar saja, kamera berfungsi dan Sherpa pun mengambil foto Klara yang sedang tak jauh dari puncak dengan mengibarkan bendera merah putih dan memegang majalah Time dengan sampul depan wajah mantan Presiden Soeharto. Sesampainya Klara kembali ke Kathmandu, pemerintah Nepal pada masa itu sangat antusias dan mengadakan acara penyambutan sekaligus mengucapkan selamat atas pencapaiannya sebagai wanita ASEAN dan orang Indonesia pertama yang berhasil mendaki hingga puncak Everest. Ucapan itu diberikan langsung oleh Menteri Olahraga Nepal kepadanya. Lalu ketika beliau sampai di Indonesia, Klara Sumarwati diberikan penghargaan bintang jasa naraya oleh pemerintah Indonesia. Sebagai wanita Indonesia pertama yang menaklukkan sejarah pendakian ke puncak Everest, sejatinya Klara mungkin akan memiliki masa depan yang cerah. Kesempatan-kesempatan emas akan menunggu di depan matanya. Namun menurut penuturan kakak Klara, Rita Heru, kepada majalah Nova edisi 2009, Klara mengalami masalah kejiwaan sepulang dari ekspedisi Everest 1996. Klara Sumarwati keluar masuk rumah sakit jiwa terhitung sejak 1997, lalu di tahun 2000, dan terakhir di tahun 2009. Apa penyebabnya? Meskipun tidak pernah dijelaskan secara detail, menurut keluarga Klara, masih ada pihak-pihak yang meragukan keberhasilan Klara mencapai puncak Everest. Ini seperti pukulan kesedihan bagi Klara Sumarwati. Karena menurutnya, dialah yang menancapkan sang merah putih di puncak Everest untuk merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-51. Selain itu, dalam salah satu wawancaranya, Klara menuturkan mungkin saja dia diragukan karena dia seorang perempuan. Kenapa banyak yang meragukan Bu Klara? Karena saya perempuan. Karena perempuan, jadi orang meragukan atas capaian yang sudah mbak lakukan. Apakah sesimpel itu, mbak, alasannya? Pemikiran saya seperti itu. Saya kan sudah memenuhi syarat ya. Saya kan latihan aklimatisasi saja dari pertama A64, 7400, terus ke akun Kaguha, 6950, terus ke Everest, Jalur Selatan, 7400 kan itu sudah naik turun gunung sudah berapa kali. Iya, betul, betul. Terus masih diregukan juga. Iya. Terus yang keinginan mereka itu seperti apa, saya juga tidak tahu. Apakah mereka sudah tahu kondisinya di Everest seperti apa, gitu. Terus apa persyaratannya untuk bisa sampai ke sana, gitu. Iya, iya. Di samping jam terbangnya tinggi kan mesti stabilitas emosi juga, ya. Betul, betul, mbak. Iya. Sama intelijensi, spiritual intelijensi, gitu. Kan kita, selain faktor ketinggian juga, spiritual intelijensinya itu, kita berperan, ya. Iya, betul. Bagaimana menghadapi alam, gitu. Kalau kita kan, kalau orang Indonesia kan pasti ke Tuhan, ya. Betul, mbak. Hubungan kita dengan Tuhan, gitu. Menyangkut ciptaannya. Sebagai umat manusia, ya, mbak, ya. Kalau semua cara enggak enggak bisa tercapai, kan, ya, tergantung kebijakan Tuhan menentukan jalan kita, gitu. Asal Tuhan meresui, apapun bisa terjadi. Iya, betul. Iya, gitu. Kita pakai pedomanya seperti itu, gitu. Jadi, diragukan itu hanya karena masalah gender, aja. Iya. Mbak Clara berpikirnya seperti itu, ya. Iya. Tahun 1997, Clara mulai mengalami gangguan jiwa. Keluarganya sering membawanya ke rumah sakit khusus Puri Nirmala, Yogyakarta. Namun karena terkendala biaya, keluarga membawanya ke rumah sakit jiwa di Magelang hinggalah tahun 2009. Clara dalam wawancaranya dengan Puan Indonesia menceritakan secebis pengalaman yang kurang menyenangkan. Tak lama setelah kembali ke Indonesia, di tengah kegembiraan yang meluap, dia bertemu seorang anggota TNI yang selama ini sangat mendukung pendakiannya. Sertifikat saya diambil, dirobek-robek dia, kata Clara. Kaget tentu saja, Clara tak tahu apa maksudnya. Robekan kertas itu disatukan lagi, dilem, dan kemudian dilaminating. Clara juga menyurati pihak Nepal meminta dikirim sertifikat salinan. Teror lain, suatu ketika saat bersepeda motor di jalanan Yogyakarta, Clara ditusuk pisau. Orang yang menusuk langsung memacu sepeda motornya dengan kecepatan tinggi. Beruntung, ada tas pinggang yang melilit perut Clara saat itu. Saya aman. Sorenya, di rumah kosnya, ada orang datang menggedor pintu. Dia langsung menodongkan pistol ke muka Clara. Rasanya lemes, mbak. Itu moncong pistol nempel di pipiku. Pihak-pihak yang meragukan keberhasilan Clara membutuhkan bukti foto atau dokumentasi yang memang belum bisa diberikan Clara Sumarwati hingga saat ini. Namun, rekam jejak keberhasilannya diakui dunia internasional yang masih dapat diakses hingga sekarang di dunia maya. Gejola kontroversi semakin memanas ketika di tahun berikutnya 1997 tim Kopassus bersama Wanadri dan Mapala UI membawa turut serta media menaklukkan Everest yang juga dipandu guide legendaris Anatoly Bukrif yang di tahun sebelumnya selamat dari badai Everest 1996 di bawah tim ekspedisi Scott Fisher Menurut Pratu Asmugiono dari tiga prajurit Kopassus yang menaklukkan Everest sebelum keberangkatan Clara Sumarwati beberapa kali diundang untuk berbagi pengalaman dan pemaparan namun Clara tidak pernah hadir Clara semenjak ia kembali ke tanah air harus berjibaku dengan kesehatan mentalnya bertahun-tahun keluar masuk rumah sakit dan berobat jalan beliau juga sempat menjadi seorang guru BP di salah satu SMA swasta di kota baru Yogyakarta lalu di perusahaan kerajinan di Bantul namun beliau harus berhenti bekerja ketika kesehatan mentalnya kembali kambuh selama dirawat di rumah sakit jiwa Clara Sumarwati juga kerap bercerita kepada tenaga medis mengenai pengalamannya mendaki Everest 13 tahun bergejolak dengan kenangan tak banyak yang tahu kondisinya Clara berjuang sembuh berkat dukungan keluarganya meskipun pengakuan pencapaiannya tak gunjung bergaung tahun 2009 namanya kembali menjadi pembicaraan ketika tanpa disengaja dikenali oleh Bapak Amir Hamzah salah satu staf menpora yang sedang berada di rumah sakit jiwa Magelang karena sedang menilai peserta pemuda pelopor asal Jawa Tengah Popi Savitri seketika berita tentang Clara Sumarwati kembali menjadi perbincangan di media sosial namanya yang dulu mengema dalam dunia pendakian putri menjelajah puncak-puncak gunung di belahan dunia lalu tiba-tiba pijarnya meredup karena kontroversi yang tak bisa ia bendung hingga akhirnya kembali bergaung karena pertemuan tak disengaja itu menurut Dr. Bella Patria Jaya SPKJ semenjak kedatangan dan pertemuan dengan staf menpora yang mengenalinya saat itu keadaan Clara Sumarwati kondisinya secara medis mulai membaik karena kejadian itu cukup menambah kepercayaan diri Clara menurut Dr. Bella beliau sudah mulai realistis dan diperbolehkan pulang untuk penyembuhan hingga ke hari ini negara belum mengakui keabsahan pencapaian Clara ke puncak Everest dalam buku berjudul di puncak Himalaya merah putih kukibarkan yang diterbitkan oleh tim ekspedisi Mount Everest Indonesia 1997 mengisahkan keberhasilan tim ekspedisi yang mencapai puncak Everest melalui jalur selatan atau South Pole buku itu juga mencantumkan nama-nama pendaki dari seluruh dunia yang berhasil mencapai puncak Everest dari tahun 1953 hingga 1997 namun nama Clara tak pernah ada di sana bahkan hingga tahun 2019 lalu nama Clara lagi-lagi disebut karena ucapan Mardhani Alisera dalam acara Mata Najwa Jelang Pilpres kala itu 26 April 1997 ketika tidak ada satu orang pun dari Asia Tenggara yang mampu menaklukkan Everest Prabowo dengan tim Kopassus yang mampu menaklukkan gunung tertinggi di dunia kondisi Clara Somarwati yang terkini terlihat dari media sosialnya sudah semakin membaik dan beliau banyak mengikuti kegiatan-kegiatan pecinta alam sejarah perjalanannya penuh dengan liku-liku pro dan kontra hingga pada akhirnya beliau mampu menerbitkan bukunya berjudul Indonesia Menjejaki Everest lewat bukunya Clara ingin menceritakan pengalaman serta perjalanannya yang ia lalui ketika menaklukkan puncak Everest melalui jalur perbatasan Nepal-Tibet dia berharap buku ini bisa menjadi dokumen sejarah yang sebelumnya berupa kepingan puzzle dan clipping berita koran harian dari seluruh dunia So bagaimana menurut teman-teman demikianlah kisah Clara Somarwati yang menjadi wanita pertama Indonesia berhasil menaklukkan puncak Everest di tahun 1996 Comment di bawah and I'm gonna see you on my next video Thanks for watching